sausnya ini mirip sama saus padang ya mengenai rasa yuk kita coba tonton terus channel aku ya Hai welcome to my e-e-work look tempatnya resep-resep makanan enak unik simple serta viral bagi kalian yang bilang nggak bisa masak bohong banget mau tahu gimana masak simple tonton terus channel aku ya jangan lupa like comment subscribe dan tentunya pencet lonceng nah inilah penampakan dari depannya tokonya namanya hot and juicy crawfish disini menyajikan banyak banget seafood ya ada yang combo ada yang paket fry ada yang by the pound nah tapi kali ini aku enggak masuk ke dalamnya kita cuman drive-thru aja bukan dive-thru sih suami aku yang ke dalam aku malus turun mobil nah jadinya aku cuman beli yang by the pound aja karena yang combo kebanyakan nggak habis nanti kapan-kapan kita mukbang di lokasi ya kalau Corona udah baikan nah jadi ini yang paket kombonya ini paket lengkap ke sebelum Corona harganya 50 dolar berapa gitu ya kalau sekarang setelah Corona sih atau mungkin 60 70 karena yang sekarang aku beli harganya tuh bener-bener naik yang semula shrimp yang 16 dolar ya jadi 19 kalau nggak salah nanti kita cek harganya ya so for you guys all that menu don't forget to check the description below because there i put the link so you can check whatever you like it's a lot of things you can choose uh for combo package or you can choose by the pound or you can choose for a play or you can choose fry anything you want inilah yang aku beli satu pound snow crab yang ini satu pound shrimp atau udang kemudian ini aku ada beli ekstra sambalnya kita dikasih sarung tangan sama untuk em makan ya so ini dari hot and juicy sendiri ya kita dikasih seperti celana gitu untuk memprotek pakaian supaya nggak kotor kena sausnya kemudian dikasih ada sarung tangan aku dikasih banyak ya karena ngorenya banyak kali nah ini nggak akan aku makan semua ya aku makannya separuh aja nah ini aku makan beberapa udang sama sepotong kakinya crab ya ini kita akan kita simpan di kulkas lalu makan dan besoknya besoknya lagi guys aku terlalu lahir main ini jadi aku lupa deh ngasih tau kalian gimana reviewnya jadi aku pakai pengisi suara aja ya reviewnya itu rasanya masih enak seperti dulu aku beli tapi kalau dibandingkan dengan rasa bumbu padang aku nggak terlalu bisa bedain ya soalnya aku juga lupa-lupa rasa padang udah lama nggak makan yang bumbu padang dan udah lama juga nggak mudik ya nah jadi ini kalau dari segi rasa rasanya tuh enak banget ini butter bumbunya namanya hot and juicy mungkin ini yang aku nggak suka dari bumbunya ini ada potongan bawang putihnya kayak sebesar apa ya setengah kedele gitu jadinya kalau terlalu banyak ngambil bumbu nanti bawang putihnya kegigit tapi that's not too big problem masih oke lah untuk dimakan nah kalau ini favorit aku snow crab atau king crab kalau king crab tuh mahal banget ya harganya 44 dolar nah kalau corona bisa jadi 50 60-an dolar jadi kita irit aja kita beli yang snow crab aja ini snow crabnya 36 yang 1 pound ya hmm ini tuh enak banget nah ini bukanya yang susah sekarang aku bingung karena aku nggak punya yang spesial buka untuk crab jadi aku pakai gunting aja tau ya yang lalu cuman buatmu bingung bingung atasarka banget guy اmih kagetan di sini ini jadi guys makan seafood itu ada enaknya dan gak enaknya ya enaknya itu ya namanya seafood ya diapain aja pasti enak walaupun direbus, digoreng, dibumbuin diapain aja pokoknya enak nah kalau yang gak enaknya itu nih ngebuka kulitnya karena aku gak suka makan udang sama kulitnya, kalau adikku seneng aja sih nah kalau yang krep ini kan aku gak punya bukaan khusus ya jadi aku pake gunting untung aja guntingnya strong gitu jadinya kebuka, kalau gak aku bingung mau pake apa ya atau pake ini ya anak cowok bekal ya untuk buka gitu nah ini aduh enak banget nih sampai ke dalam-dalam so kalian yang visit di Florida tidak atau dimanapun ya Orlando wajib banget coba yang namanya seafood ini kalian gak bakal nyesel nah tapi kalau kalian mau juga kalian bisa share ke temen kalian biar bisa dapet paket kombo jadinya kalian bisa saling cicipin gitu jadi menu yang aku order kali ini adalah menu yang bener-bener pas di mulut aku yang aku suka so kalian bisa lihat sendiri mana yang aku rekomendasikan ya kalau untuk kerang, aku kurang suka ya rasa kerangnya kayak gimana ya, gak enak juga ngomongnya ntar aku di boycott lagi nah kalau ini udah pasti enak ya kalau dibandingin sama masakan padang ya aku lupa sih udah lama gak makan padang guys, yang ini udah abis ya mungkin setengah pounds lah nah ini masih ada aku gak bisa finish nah ini udangnya sama crabnya aku taruh di mako besok dipanasin, dimakan lagi sebenarnya kalau aku lapar banget sih abis semuanya nah ini untuk harganya ya harganya yang mana nih yang shrimp 19 dollar yang calamari 12 tadi udah abis di mobil yang snow crab yang mahal 36 ya sama extra sauce-nya 1 dollar lebih dapet segini jadi ini kita mau masak apa aja nanti kita bumbuin pake ini pasti enak sama cola jangan lupa minum cola oke, thank you for watching see you in my next video bye